Gubernur DKI Jakarta Jokowi meninjau langsung pelaksanaan proyek perbaikan saluran air atau gorong-gorong di Jalan Rawadomba Raya, Kelurahan Durensawit, Kecamatan Durensawit, Jakarta Timur, Senin 24 Februari 2014. Peningjauan ini dilakukan sebagai evaluasi lantaran proyek ini nyatanya gagal dalam mengatasi banjir di wilayah Durensawit yang diduga terjadi lantaran adanya kesalahan dalam proses pengerjaan hingga menyebabkan aliran air justru tersumbat karena adanya longsoran. Pantuan berita Jakarta.com usai dilakukan peninjauan oleh Jokowi, proyek perbaikan ulang kembali dikebut sehingga diharapkan warga sekitar sesegera mungkin tidak lagi terdampak banjir. Kepala Suku Dinas Pekerjaan Umum Tata Air Jakarta Timur, Jati Waluyo, mengatakan proyek ini masih menjadi tanggung jawab pihak kontraktor. Lebih lanjut, Jati Waluyo menambahkan, dari total proyek sepanjang 195 meter, 30 meter di antaranya bermasalah. Ya, ini sebenarnya adalah proses dalam upaya menanggulangi banjir yang kerap terjadi di kawasan Rawa Domba. Nah, dalam pelaksanaannya kemarin itu hasilnya tidak optimal, jadi banjir itu belum terkentaskan. Sehingga sekarang dilakukan perbaikan kembali yang masih menjadi tanggung jawab kontraktor kami. Ini sudah memasukkan minggu ke-2, nanti sudah minggu lalu dikerjakan. Ini target kami akhir bulan ini mudah-mudahan bisa diselesaikan. Kami berupaya untuk menyelesaikan secepat-cepatnya. Untuk dipasang? Ini yang bermasalah hanya sekitar 30 meter, dari total 195 meter. Jadi hanya itu saja yang kami perbaiki. Selebihnya nanti diharapkan semua sistem aliran sudah berjalan lancar. Ini dari daerah Cepungan Rendah di sebelah, mana itu sebelah barat, menuju ke Kalibuaran. Tidak ada jalan lain kecuali memang lewatnya jalur-jalur ini. Ya, menyelesaikan secepat-cepatnya agar permasalahan jenangan banjir di kawasan ini bisa tertangan. Dan masyarakat tidak menjadi jurni pikat. Dari Jakarta Timur, Tim Berita Jakarta melaporkan.